KOMPETENSI KALIAN AKUTANSI Di SMK Negeri 2 Kota Bakasi Berdiri sejak tahun 2010 Pendirian KOMPETENSI KALIAN AKUTANSI Bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia Baik di dunia usaha atau dunia industri Dan untuk pembelajaran yang akan dilakukan oleh siswa-siswi baru Untuk pelajaran 2021-2022 adalah pembelajaran SMK-PK Dimana merupakan salah satu tujuan Untuk mewujudkan visi dari program SMK Pusat Keunggulan Nah kalau ini kegiatan teaching factory Untuk jurusan akutansi adalah bank mini Dimana kita bekerja sama langsung dengan bank BJB Syariah Cabang Bandar Gebang Uji kompetensi yang digunakan khususnya oleh jurusan akutansi Menggunakan dua metode Yang pertama uji kompetensi LSP Atau lembaga sertifikasi profesi Yang mendapat lisensi langsung dari BNSP Uji kompetensi dengan metode project based learning Atau disingkat dengan PJBL Adalah siswa-siswi jurusan akutansi dan keuangan lembaga Akan diminta untuk membuat laporan keuangan Dari sebuah PT, CV, firma atau UMKM Yang bergerak pada bidang jasa, dagang, dan manufaktur Yang pertama ada ruang belajar atau ruang teori Yang terdiri dari enam ruangan Dan juga ada ruang praktik akutansi Yang terdiri dari dua ruang manual dan satu ruang komputer Ada juga ruang praktik perkantoran loh Nah, kalau ini ruang guru jurusan akutansi Perpustakaan jurusan Unit produksi untuk jurusan akutansi Dan juga ada toilet yang terdiri dari toilet putra dan toilet putri Kompetensi kalian akutansi juga memiliki banyak prestasi Di antaranya, juara satu lembaga akutansi tingkat Kota Bekasi Juara tiga lembaga akutansi tingkat Kota Bekasi Juara empat lembaga akutansi tingkat nasional Dan masih banyak lagi Jenjang karir untuk jurusan akutansi sangat banyak Di antaranya, menjadi staff akutansi Petugas kasir, wirausaha, teller bank Staff administrasi dan keuangan Dan masih banyak lagi Halo, saya Rendra Saya alumni SMK Negeri 2 Kota Bekasi Jurusan akutansi Saat itu saya dari kelas akutansi 1 Dan lulus pada tahun 2014 Setelah itu saya melanjutkan pendidikan di sekolah tinggi akutansi negara Pada jurusan B.A. Cukai Dan saat ini saya bekerja di Kementerian Keuangan Lebih tepatnya pada Direkturat Jenderal B.A. Cukai Kesan saya selama bersekolah di SMK Negeri 2 Kota Bekasi adalah disiplinnya yang sangat tinggi Serta tenaga pengajar yang sangat suportif dalam proses belajar mengajar Kesan saya adalah meskipun kita sebagai lulusan SMK Tapi tidak menutup kemungkinan untuk dapat bekerja di sektor pemerintahan Dan juga saya harap adik-adik dapat melanjutkan pendidikan setinggi-tingginya Karena sangat berpengaruh kepada karir kita di masa yang akan datang Saya bangga menjadi alumi SMK Negeri 2 Kota Bekasi jurusan akutansi Halo teman-teman, saya Aguza, alumi dari SMK Negeri 2 Kota Bekasi jurusan akutansi Saat itu saya ada di Kelab Akutansi I, lulusan tahun 2014 Selanjutnya saya menutup pendidikan ke Institut Pertanian Bogor jurusan komunikasi Saat ini saya bekerja di Kementerian Sekretariat Negara Tepatnya di Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden Kesan-kesan selama sekolah di SMK II disiplinnya bagus banget Jangan terlambat, kalau telat tapi dorong motor Pesannya buat adik-adik semua Tetap semangat belajar Lanjutkan pendidikan setinggi-tingginya Dan raih saya cita kalian Saya bangga menjadi alumi SMK Negeri 2 Kota Bekasi jurusan akutansi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!